Mesa Badan Pangan Nasional bersama kantor staf presiden atau KSP mesosialisasikan pemanfaatan sorghum sebagai bahan pangan alternatif di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta hari ini. Sorghum dinilai dapat dijadikan bahan berbagai jenis makanan yang kaya karbohidrat dan berpotensi menjadi salah satu bahan pangan alternatif di Indonesia. Sorghum merupakan biji-bijian sereal yang dapat diolah menjadi bahan makanan. Di Indonesia, pemanfaatan sorghum ini sebagai bahan pangan alternatif selain beras dan juga gandum. Masih terbilang langka, BNP dan KSP melakukan sosialisasi pemanfaatan sorghum sebagai pangan sumber karbohidrat yang potensial di Indonesia. Apalagi saat ini tengah terjadi ancaman krisis dan juga membengkaknya impor pangan. Sorghum ini sebenarnya sudah banyak gitu ya, tetapi mungkin tidak setenar padi atau beras. Itu yang pertama. Yang kedua, Badan Pangan Nasional bersama kantor staff presiden hari ini ingin menyampaikan bahwa kita punya penganeka ragaman konsumsi pangan. Jadi kalau kita lihat, Indonesia itu sangat banyak ya, pangan-pangan misalnya karbu. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa belum masif masyarakat petani kita? Karena ekosistemnya belum terbang. Kalau optikernya ada, industri-nya akan ada, maka budidaya akan ada. Budidaya akan masif, maka riset tentang sorghum akan berkembang dengan baik. Ini yang sedang kita siapkan semuanya. Jadi saya berharap melalui sosialisasi seperti inilah masyarakat mulai aware bahwa ternyata sorghum menjadi salah satu alternatif makanan yang sehat.